Mimpi, dia ngeliat sosok perempuan cantik lagi, pakai baju kayak blus tidur putih gitu, dia turun dari lantai tiga, papasan di tangga sama nyokap, dia minta nasi. Ada nasi enggak? Kata dia gitu. Terus nyokap bilang gini, iya ada, terus diantarin lah ke dapur bawah. Nah, nyokap bilang sama aku kan, itu nak, berarti kita itu enggak boleh kosongin magic jar. Kapanpun tuh, entah mau dimakan apa, magic jar itu harus ada sedikit nasi, biar dia bisa makan. Nyokap gitu tadi. Bun, kan si Sonia itu kan udah berpisah bareng nih, sama mereka. Terus kayak udah ada interaksi walaupun lewat mimpi kan. Kayak lagi minta nasi gitu kan. Iya. Itu kenapa tuh, maksudnya apa namanya, sebaiknya gimana tuh? Iya, sebenarnya sih kan kalau kita sebaiknya, tidak kasih makan mereka sebenarnya sebaiknya. Kalau misalnya ada sosok atau ada apa gitu kan, minta makan sebaiknya jangan dikasih. Karena kan memang kita pun sudah beda alam ya, sudah beda demensi, kita juga enggak bisa ngasih makanan sama mereka. Dan mereka pun kalau misalnya makan, paling kan cuma sari-sarinya aja tuh. Jadi kalau begitu makanan yang udah mereka makan, kita makan pasti udah enggak ada rasanya kan, embar gitu. Tapi kalau sebisa mungkin, jangan dikasih. Tapi kayaknya, maksudnya berbeda. Bukan minta makanan. Apa itu? Bisa jadi, mungkin. Kalau ada yang datang ke rumah, minta nasi, tolong dikasih. Iya. Nyokap suka sharing makanan. Bener-bener. Begitu. Jadi bukan berarti dia minta makanan. Mungkin kelihatannya, cuman kan kalau misalnya kita komunikasi sama mereka, kalau kita bisa lihat, bisa komunikasi, kan kita lebih gampang ya. Jadi enggak harus lewat mimpi. Cuman kalau orang yang enggak bisa lihat dan tidak bisa komunikasi, caranya mereka buat komunikasi atau interaksi itu bisa lewat mimpi. Cuman kalau mimpi itu kan biasanya enggak terlalu gamblang. Maksudnya itu apa? Jadi kita mesti fikir juga, ini kenapa? Cuman ya aku tangkep dari mimpi itu sih, dia sebenarnya pengen kasih tahu kalau ada orang datang ke rumah minta makanan, tolong dikasih. Siap-siap. Ntar gue kasih tahu nyokap. Cerem juga ya. Kok tragis semua ya rumah yang gue tempati? Sosoknya. Kasian gitu. Iya, kasian. Oh, ada rumah yang sebelum dia pindah ke itu, gimana tuh, Bon? Waduh, itu kacau tuh. Kan ada pijak rumah tuh. Yang dikendari juga ya, yang sebelum dia selesai dibangun ya. Nah, yang sosok kakek-kakek itu lukanya di rumah yang itu? Atau di rumah yang sama Mas Ania? Dua-duanya. Jadi kakek yang sebelum rumah yang bokap, yang rumah bokap yang udah dibangun tuh, ada kakek-kakek juga di halaman belakang. Tapi yang kakek-kakek yang nampakin ke sepupu gue, itu kita nggak pernah tahu itu siapa. Oh, nggak. Soalnya kalau yang tadi aku bilang kakek-kakek 75 tahun cari keluarga, itu di rumah yang sebelumnya, Kak. Sebelum kalian pindah. Kalau yang tadi dibilang ada kakek-kakek juga, posisinya di belakang, itu kayaknya kakek-kakek dari makam warga. Ada makam warga nggak di belakang situ? Ada. Astagfirullahaladzim. Itu kakek-kakek dari makam warga. Allahu Akbar. Ada di belakang. Jadi agak begitu ada makam. Sumpah bener banget. Anjir. Anjir. Berarti lo sekarang di mana nih, Dol? Gue di Jakarta, di kosan. Oh, di Jakarta ya? Oke. Iya. Tapi lo nggak ada yang ngikut-ngikut gitu ya? Jangan, Kak. Nanti dia takut, nggak bisa tidur. Oh, di sini. Di sini ada kejadian unik. Waktu itu gue beli action figure Pennywise. Ini nggak tau deh gue ini. Tapi please jangan diterahung ya, gue takut. Nggak usah cerita aja. Iya, jadi ada figure Pennywise. Masih di dalam box. Waktu itu gue taruh di rak tiga. Itu anehnya, tiap malam tuh gue suka denger gini loh. Iya kan? Nah, gue bangun. Gue bangun, gue lihat. Gue kira figure-figure ini jatuh. Atau kegeser nabrak kaca. Akhirnya besok-besoknya lagi kejadian lagi. Sampai gue, akhirnya gue rekam. Cuman gue rekam tuh setelah kejadian. Akhirnya besok-besoknya pukul lagi. Kedenger lagi sampe gue tuh kayak kesel. Gue sampe bilang, aduh jangan ganggu dong gitu kan. Kejadian itu dua kali. Yang besoknya tuh kayak kepukulnya itu dua kali. Kayak gitu dua kali. Akhirnya gue video tapi nggak ada terjadi apa-apa. Akhirnya gue jual lah itu si Pennywise. Dari situ Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak keulang lagi. Berarti emang mungkin figure-nya. Ini nggak usah dijelasin. Katanya nanti nggak bisa tidur. Tapi udah nggak ada. Nggak apa-apa deh Kak. Figurnya udah nggak ada. Bukan masalah action figure-nya. Emang ada kok di situ. Bukan masalah action figure-nya. Mau ganti action figure yang lain. Bukan action figure-nya yang bermasalah. Oh gitu. Tapi ini kan maksudnya action figure-nya juga agak-agak serem ya. Tapi entah kenapa kok dia. Yang kejadian cuma Pennywise itu. Kayak gitu. Apakah dia badut? Suka badut mungkin. Suka badut. Berarti dia badut ancal dong. Nanti nggak bisa tidur masalahnya. Kasian. Dengan nggak tahu. Ini pertanyaan dari gue nih. Lu kan penulis scenario nih. Iya. Ada nggak pernah Entah yang di alam sana Mungkin tahu kalau lu suka bikin cerita. Pernah nggak sih ada Lu dapet ide-ide dari sana gitu. Dari sebelah gitu. Atau Inspirasinya dari Horor Dari horor kehidupan lu gitu. Atau gimana proses? Itu ngebantu lu kah? Atau gimana? Atau lu pernah tiba-tiba ada Ada bisikan gitu kan. Cerita gitu. Atau gimana? Jadi Gue tuh sekeluarga sebenarnya kita tuh penakut ya. Cuma kita tuh suka horor. Karena kita tuh suka nakut-nakutin diri sendiri gitu. Akhirnya dari kecil tuh kita suka nonton film Susana. Keluarga tuh kita suka nonton bareng film Susana. Yang dia jadi suntul bolong. Dia jadi apa ratunya nyerorokidul. Nah itu kebawah itu sampai sekarang. Sampai gue gede tuh keluarga tuh suka banget film horor. Akhirnya gue suka nulis horor. Dan Alhamdulillah selama gue nulis sih gak terjadi apa-apa ya. Jangan sampai. Tapi insya Allah nanti ada series gue yang akan tayang. Lagi post pro sekarang. Itu salah satunya terinspirasi dari kejadian rumah gue di kendari itu. Ya gitu. Iya. Karena kalau gue nulis horor. Kalau gue lagi nulis horor. Itu kadang-kadang gue suka ketakutan sendiri. Iya bener. Kadang-kadang gue suka ketakutan sendiri gitu. Suka partner sendiri. Apalagi gue. Iya. Kalau yang namanya nulis kan dari pagi sampai malam. Sampai bisa pagi lagi gitu kan. Sampai jam 1 malam. Jam 2. Kalau emang lagi mood nulis. Kenceng banget kan gitu. Nah justru suka begitu nulis adegan. Itu takut sendiri. Takut sendiri. Gimana sih? Bener-bener. Sama kak. Sama. Itu sampai bener-bener bikin merinding. Akhirnya itu kayak kita. Gue buka Youtube dulu cari lagu-lagu fun. Breaknya kan. Biar gak ini ke Parno. Suka ngerasain gitu sih. Kayak ngerasa. Entah kenapa. Nggak tau deh. Mungkin perasaan gue doang. Entah ngerasa kayak suka diawasin gitu. Nah pertanyaan gue ke Bun-Bun nih. Bun. Kalau seandainya kita yang suka ngayal-ngayal horor gini. Nulis cerita horor gini. Iya. Biasanya tuh yang mereka yang di sana itu. Yang sebelah itu. Gimana sih mereka? Mereka apa? Senang? Atau mereka bisikin? Atau mereka apa? Atau gimana tuh Bun? Iya. Kalau misalnya sama aja kayak kita cerita kan. Nulis itu kan sama aja kayak kita cerita. Terus apalagi kita yang namanya cerita itu ceritain mereka. Nah biasanya mereka tuh ada beberapa yang memang punya sifat kepo. Wah gue diceritain nih gitu. Coba liat ah nulis apa gitu sih. Cuman karena itu sih juga tergantung masalah balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau kita misalnya lagi nulis cerita terus kitanya udah menghayalkan nih di kepala nih. Ini sosoknya aduh kayaknya ada yang ngeliatin nih sosoknya ini. Nah jadilah. Misalnya kayak kita ngebayanginnya Mbak Kun. Nah jadilah yang diliatnya Mbak Kun. Begitu. Tapi kalau kayak gitu sih maksudnya gini. Kalau memang ada situasi kayak gitu mendingan jangan takut. Justru jangan takut. Kalau makin takut mereka makin seneng sih sebenarnya. Oh iya gue berani kok. Kejadian itu nyata. Oh iya kak gue boleh nanya gak? Boleh. Sebelum dari kosan ini gue tuh ngekos di adalah satu jalan Sentiyong. Itu di pinggir jalan rumahnya. Tapi itu ibu-ibunya Encik sama Kokoh itu karena anak-anaknya udah pada gede. Jadi ruangan di atas tuh beberapa disekat dijadiin kamar ya kan. Akhirnya dikongkosin. Akhirnya gue ngekos di situ. Tempatnya tuh bersih banget. Bersih banget. Nyaman ya kan. Tapi tuh yang ngekos di situ tuh waktu itu cuman. Kadang-kadang itu cuman gue. Cuman dua orang. Nah ketika itu gue tuh cuman sendiri di situ. Ngekos sendiri. Kamar-kamar lain kosong. Ini satu dinding gue ini triplek. Ya kan? Karena dia kan pembagian sekat. Sebelahnya itu kosong. Ini gue jendela langsung ngadep pinggir jalan. Suatu malam gue tuh mindahan laptop gue ini dari meja ke tempat tidur. Tapi gue setangan gue gak sengaja mukul dinding triplek itu kan. Entah kenapa tiba-tiba gue tuh merinding banget tengah malam itu. Terus gue tuh sampe bergumam gini bisik. Maaf-maaf gak sengaja. Gak sampai 10 detik pintu gue tuh langsung kayak ditendang gitu. Pak ditendang gitu. Itu gimana itu? Wah itu salah satu alasan gue kenapa gue pindah dari situ. Oke. Kenapa kosannya sepi? Ya karena begitu gangguannya gila-gilaan di situ. Makanya gak ada yang mentah. Tinggal di situ. Ya walaupun kosannya bersih. Tapi sayangnya yang punya itu jarang doa. Jarang berdoa. Makanya mereka suka tinggal di situ. Dia tuh pernah bilang gini Kak. Pas sebulan gue di situ nanya. Inciknya gimana adalah betah gak di atas. Gue tuh waktu itu nangkepnya betah. Betah karena enak nyaman kan. Oh betah kok Ci? Betah banget gitu kan. Tapi setelah kejadian itu gue kayak ngerasa. Anjir ini jangan-jangan maksud si Inciknya nanya. Ini maksudnya ke situ kali ya koneksinya. Gue baru ngerti tuh. Kayaknya gue pindah dah. Bingung dia. Kok kenapa dia bilang betahnya? Soalnya yang udah-udah soalnya gak betah gitu. Gak betah. Bener. Ada yang udah sebulan. Iya. Ada yang udah sebulan udah nyetok televisi. Udah nyetok kulkas. Itu kan ribet ya. Mindahinnya ya. Iya kan? Persis samping kamar gue itu. Dia udah nyetok televisi. Nyetok kulkas. Gak sampe sebulan dia pindah. Ngasih sampe sebulan tuh dia pindah. Lu gak nanya kenapa? Halo. Apalagi lah. Kalau gak digangguin. Sama ini. Sama gue tuh. Oh iya. Di kosan yang gue bilang C itu. Kosan C itu. Jadi ketika tante gue meninggal di Nganjuk. Penyokap posisinya di kendari. Gue di kosan itu di Jakarta. Sama rumpah tante gue di Nganjuk. Waktu itu dia sakit keras gitu lah. Akhirnya waktu itu nyokap pagi-pagi gue bangun. Nelfon gue. Ya kan? Nak. Ibu udah sekarat. Kata dia gitu kan. Oh. Iya mah. Nah itu mikirnya kan udah kayak. Aduh. Udah aneh-aneh mikirnya kan. Akhirnya udah selesai nelfon. Gue. Posisi gue tuh kan kamar mandi gue di luar. Gue mau susah ke kamar mandi tuh. Gue belum melatih kencang banget. Kencang-kencang banget. Nah terus setelah itu gue keluar. Waktu kan gue lagi apa. Suka nge-gym kan. Akhirnya setelah nge-gym. Si nyokap gue cerita. Pas sore-sore tuh. Ibu udah gak ada. Kata dia gitu kan. Wah. Udah meninggal kan. Terus gue nge-cerita. Mah. Tadi pagi pas mau ke kamar mandi. Aku nge-gym bahwa melatih. Terus nyokap cerita juga. Dikendari. Bokap lagi di kamar. Tiba-tiba nyumbah melatih juga. Terus bokap lari ke dapur. Nah kayak gitu tuh. Itu. Gue masih sampai sekarang tuh berusaha untuk nyari logikanya. Kok bisa kayak gitu sih. Entah itu tante gue yang ngedatengin kita satu-satu atau gimana gitu. Gue masih bingung sih itu. Oke gimana tuh Bun. Halo. Halo. Iya. Sebenernya kan memang bisa juga ya. Kalau orang. Biasanya kan orang kalau mau meninggal. Dianya sendiri kan udah tau kalau dia udah mau pergi kan. Jadi dianya sendiri udah dapet firasat kalau dia udah mau meninggal kan. Jadi kalau memang misalnya kayak sakit keras terus ada koma. Nah pada saat koma itu mereka biasanya udah keluar-keluar deh. Dalemannya. Terus mereka datengin tuh keluarga satu-satu. Sebenernya mereka mau pamitan intinya mau pamitan. Cuman ya maksudnya ya gak bisa lihat juga gitu. Tapi mereka yang penting dateng gitu. Satu-satu pamitan bilang mau pergi gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau yang ini gak apa-apa ya udah gak tinggal dikuasan itu lagi kan. Itu udah pindah kan. Ini dia omongin gak apa-apa ya. Gak takut kan. Takut gak dia? Oh rusak lagi. Oke oke. Tapi dia gak freeze ya. Dia gak denger suara kita ya. Gangguan. Iya gangguan kali nih. Iya ya ya. Ya udah. Coba bun-bun dibersihin dulu bun yang disana bun. Pokemon-nya. Bukan dari kosan ini kan dia nanya tuh. Enggak bukan. Bukan kok. Aman sih. Yang jelas disini disini kita aman. Iya aman. Di kita mah gak ada apa-apa. Kak Billy aman seperti biasa. Kita sih aman. Mual juga rasanya tuh si Dula. Dia? Mual ya? Mual ya? Mual ya? Oh iya wajar. Wajar sih kalau mual. Yaudah. Kita sudahi. Ya sudah. Nanti aku bersihin gitu. Nanti Tim sapu bersih datang gitu. Dia nanya. Apa itu? Nanti dia takut gak? Kalau dikasih tahu. Nanti takut kalau dikasih tahu. Tapi nanya. Tapi gimana nih anak? Dia nanya dibersihin apa gitu. Udah pokoknya nanti dibersihin. Disapu bersih gitu aja. Dia pengen tahu katanya. Dia pengen tahu tuh. Dia pengen tanya. Nanti takut. Tuh kan. Kita denger batuk dia loh. Dia gak bisa denger kita loh. Waduh. Pengen tahu dia. Bilang aja tante gitu. Tante. Ada tante. Tante. Tantanya Join. Nimbrung. Hah? Tuh kan. Kita denger kalau dia ngomong Hakan. Eh bukan tante dia kan. Bukan tante dia. Tantanya dia justru kan milik. Aduh. Kan kita denger. Kita denger dia ngomong Allah wakbar kan. Kan tadi lagi bahas. Bahas tante. Tante kita cuma latihan tante. Biar gak ngambak sih tante. Tante kita cuma latihan tante. Kita gak ngapa-ngapain. Kan ceritanya juga baik-baik. Kan dikasih tahu tante mau pamitan waktu itu. Ya kan? Baik loh kita. Nah ini bisa. Kita cuma latihan tante. Tante jangan ngambek. Aku minta maaf. Aku gak izin tadi ya. Enggak sebenarnya. Sebenarnya kan aku lihat. Harusnya aku notice ya. Kalau aku lihat. Aku harus notice. Biasanya kayak gitu. Tadi aku gak notice. Aku cuekin. Jadi dia agak sedikit ngambek. Maaf ya tante. Oh datang tante. Maaf tante. Saya mengaku salah. Perkenalkan nama saya Bun Bun. Dukun dari Cilandak. Gak gak apa-apa. Cuma nengok doang. Wajar itu. Oke guys. Jadi tadi cerita dari Dula. pengalaman kisah nyatanya. Yang serem banget. Dan kita tadi mengalami sedikit gangguan teknis. Tapi udah kembali normal lagi. Terima kasih teman-teman. Sudah menonton episode kali ini. Terima kasih buat Dula. Thank you udah sharing. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat Bun Bun. Thank you Kak Billy. Thank you Dula buat ceritanya. Sorry ya. Tadi agak sedikit gangguan. Dan buat teman-teman yang pengen ceritanya di-share. Langsung aja DM ke Instagram Billy Christian. Langsung cerita aja di sana. Nanti gue akan memilih cerita dari kalian. Nanti gue akan wawancara kalian. Oke. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga berkomentar tentang ceritanya Dula. Mungkin ada pernah mengalami hal-hal yang sama di kos-kosan. Ini yang pengen buat kepoin IG-nya mereka. Ini IG-nya Bun Bun. Dan ini IG-nya Dula. Silahkan dikepoin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yoke. Daaah. 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 selamat menikmati selamat menikmati